Intro Ya masih bersama kita di suasana sore hari ini Kayaknya ibu ibu udah mulai ada yang capek atau gimana? Oke baik, ibu kita mulai lagi loh ya Di semangat lagi Saya tombol lagi yang dari awal tadi Pautku Pautku Paut kita bersama Wah tetap ternyata Ini loh istimewanya para bunda-bunda dan satu orang ayah ini Mereka yang biasa berhubungan dengan anak-anak itu Kayaknya wajahnya cerah terus gitu ya Awal muda jadinya Bukan banyak pengawat ya Pak Bukan banyak makan yang formalin gitu Tapi karena memang ternyata Allah itu memberikan sebuah keberkahan Ketika kita menatap wajah anak-anak itu secara spontan kita bisa ketawa gitu ya Energinya nular Pak Nular Energi cerianya Saya mau ke Bapak ini Pak Pak Sugi yang tampan sendiri Pak Sugi Jadi kalau tadi kita mendengarkan Yang kayaknya kalau di IGP mungkin Fasilitas ibu-ibu atau para gurunya, para pendidiknya sudah paham benar bagaimana caranya menggunakan fasilitas Artinya tadi kan kita tidak dilarang tapi sebaiknya menghindari namanya Calistung ketika masih pengenalan dari usia dini tersebut Tapi ada juga paut yang mereka itu tidak maksimal menggunakan fasilitas Misalnya dengan matematika Atau belum ada Atau mungkin lebih tepatnya bisa dibilang mereka menganggap tidak ada gitu ya Tidak ada Bagaimana menurut Pak Sugi Pak? Ya, belajar Calistung itu tidak dilarang ya Yang perlu diperhatikan adalah cara mengajarkannya Jadi kayak anak saya sendiri masih usia 4 tahun itu saya nggak pernah ngajarin baca tulis Tapi dia bisa, bisa sendiri Karena memang di cara belajarnya ya misalnya dengan kita membuat lompat-lompatan lingkaran yang diberi huruf A, B, C gitu ya Kita ikut melompat gitu, ambil bilang A, melompat bilang B Eh ternyata dia itu tahu huruf-huruf itu dengan sendirinya Jadi itu pra baca, pra tulis itu bisa dilakukan Tapi tidak dengan di papan tulis kemudian anak dikasih buku Kemudian harus, kalau Jawa, bahasa Jawa dulu itu ngapur rancang gitu ya Kayak kokon gitu Nggak boleh ngapain padahal masih usia anak gitu ya Akhirnya anaknya stres gitu Terus PRnya ke rumah pun penjumpulan bersusun gitu Itu membuat anak jadi stres Jadi bukan tidak boleh, tetapi kita harus tahu caranya Nah makanya nanti dalam sesi-sesi berikutnya, sesi kedua berikutnya Kita memang sudah siapkan seluruh materi itu Jadi bukan tidak ada fasilitas bu Jadi kita bisa menyulap seluruh yang kita lihat jadi fasilitas Jadi nanti namanya ada training Mak Biar jadi Praga Dan itu memang sudah kita lakukan untuk guru-guru kita Jadi Mak Biar itu konsepnya sederhana Pokoknya semua guru suruh tutup matanya Tutup matanya, tutup Kemudian suruh muter-muter-muter-muter Buka matanya, oh saya melihat batu Harus jadi Praga Batu misalnya untuk Oh apa ya, untuk apa ini batu ini Kira-kira untuk merembar temennya Enggak gitu ya Pokoknya ditungsikan tuh Pak Berarti kita dibaca Saya nih konsep besar dan kecil Ayo anak-anak kita berburu batu Misalnya gitu ya Ada berburu mana, ini batu ini sama ini besar mana ya Oh besar ini, ayo kita hitung yang besar berapa, yang kecil berapa Jadilah Praga Enggak perlu beri yang macam-macam yang bikin Numet, jelimet, ruwet Mahal Terus dengan alasan Ngadu ke Bu Arita, Bunda Paut Paut sebuah itu Paut sebuah yang paling miskin Kemudian tidak punya Praga Peraga apa? Buka matanya Jadi Praga tuh Uang temannya aja bisa jadi Praga Biar kok lepas anak itu Ayo anak-anak kita mengenal tubuh kita Ayo yang satu berdiri Nah ini namanya tangan, enggak perlu beli torso Malah ini lebih akurat Kalau beli tuh mahal loh Jadi enggak ada ceritanya, enggak ada alasan Paut enggak punya Praga Itu, itu ekstrimnya gitu Jadi memang Yang perlu dilatih adalah Bagaimana guru-gurunya kreatif Termasuk ibu-ibu di rumah Ya kita diibu-ibu, betul Kalau ibunya ngerti tentang cara mendidik anak Enggak sekolah, enggak apa-apa Maksudnya enggak sekolah sampai usia Secara formal Ya misalnya, enggak sekolah formal Ibunya tahu cara ngajar Konsep matematika Ayo nak, bantuin ngangkutin jemuran Oh yang bajunya ayah yang mana ya Oh yang punya adik dikumpulin di sebelah sini Itu namanya konsep mensortir Karena matematika kan ada Enggak perlu pakai klasifikasi Ini kalau baju dalam, ini baju luar Kemudian ini baju jalan, baju di rumah Itu anak-anak tahu konsep itu Untuk usia maut masih begitu Tidak perlu yang sampai Apa ya Praga-praga yang mahal gitu Real Dalam kehidupan real Nah ini contoh yang Yang mungkin dalam sesi-sesi training berikutnya Nanti kita akan Saksikan semua ya Membuat sebuah aktivitas yang Dan itu apa ya Sederhana Tapi banyak sekali variasinya Menggunakan tanah, air, api Kayak avatar gitu ya Air, api, udara Itu kalau dipecah lagi Jadi ratusan jenis permainan Ya udara mulai meniup Meniup balon Meniup gelembung Meniup kertas misalnya Apapun yang berkaitan dengan udara Bisa kita variasi menjadi Materi pembelajaran sains Oke Nanti ada namanya strategi Identifikasi Wah itu kelihatannya kok Mepredi banget gitu ya Itu strategi-strategi penelitian Nanti kita ajarkan Strategi action research Wah itu kan mahasiswa Enggak, paut bisa Anak 2 tahun bisa kok action research Bagaimana prosedurnya Sampai bagaimana cara menilainya Nanti kita insya Allah ajarkan di Di sesi-sesi pautku-pautmu ini Berikutnya Banyak sekali yang Insya Allah bisa kita berikan Kalau misalnya Setiap sekolah punya konsultan seperti Pak Sugi ini Ya ibu-ibu ya Amat ya Kan sudah pautku-pautmu Paut kita bersama Kita saling belajar bersama lah Sharing gitu Rika Ibu Arita Ketika pertanyaan ini muncul Tadi kan ibu sempat Sempat ini Memberikan pemahaman Ini bukan Bukan jadi masalah Dipaut aja Ujung-ujungnya juga Masalah ke Wali murid gitu kan Ya 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 Sekolahnya kan Anakmu enak gitu Maju Fasilitasnya banyak Kalau di tempat saya Ya seperti ini juga Ini bagaimana Jadi gini Kita kembalikan lagi Bahwa Anak itu adalah Amanah dari Allah SWT Ya kan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Tugas utama seorang ibu Itu adalah Memberikan pelajaran Kepada anak-anaknya Karena ibu itu adalah Guru yang pertama Dan yang utama Yang pertama kali Dilihat oleh anak kita Itu adalah wajah kita Pada saat Anak belum bisa berbicara Kan kita suka bilang Halo Atau Assalamualaikum Kan kita sendiri Sudah menjadi guru itu Sebetulnya Inilah yang harus Dikombinasikan dengan Pendidikan yang ada Di lembaga-lembaga Pendidikan anak usia dini Jadi terus terang saja Pak Di dalam kesempatan Kunjungan saya Ke pendidikan anak usia dini Mungkin belum sempat Ketempatnya Bu Wilda nih Ya karena Sudah percaya Sama Bu Wilda Ini adalah Saya selalu menekankan Bahwa diadakan Perkumpulan orang tua Perkumpulan orang tua Atau yang kalau di SDSM PSM Atau yang disebut dengan Komite-komite sekolah Tetapi komite sekolah ini Bukan untuk melengkapi Sarana-prasarana Tetapi komite sekolah ini Digunakan untuk Bagaimana kita Sharing mengenai pola asuh Nah ini yang saat ini Harus ditanamkan Baik itu untuk anak Paut maupun SDSM PSMA ya Pak ya Ini sekali ya Karena setiap usia itu Mempunyai tantangan sendiri Kalau saya melihat ya Pak Saya ini terus terang Pak Dulu bukan pendidik Tetapi karena saya ditunjuk Menjadi Bunda Paut Oh enggak mau Jadi saya belajar Pak Betul Ini bisa karena terjual Saya ikut seminar-seminar Paut Sampai Pak Terus abis itu Saya juga menganjurkan kepada Seluruh pendidikan anak usia dini Itu mengajak serta orang tua Untuk mengajar Jadi untuk bersama-sama Bersikap sebagai pendidik Sehingga apa yang dimiliki oleh pendidik Itu juga dimiliki oleh orang tua Sehingga karena terus terang Memang tidak ada yang namanya sekolah Untuk orang tua ya Pak ya Sehingga memang perlu kita saling berbagi Antara pendidik, guru Itu dengan para orang tua Dan para orang tua sendiri tidak boleh sebetulnya Melepaskan atau memberikan tanggung jawab Begitu saja kepada para pendidik ya Pak ya Iya Waktunya juga cuma sedikit Amanahnya itu kan kepada kita Sebagai orang tua bukan kepada para pendidik Jadi kita kembalikan lagi Bahwa pendidikan itu Harus berbasiskan kembali kepada keluarga Kalau orang tua tidak tahu Maka bertanyalah kepada yang tahu Jadi memang harus tetap ada yang namanya konsultasi Pemanahan orang tua itu harus tetap ada Wajib-wajib terlibat malah orang tua Jadi tidak boleh melepaskan Kayak ketok magic Masukin sekolah Keluar pencelong Kasian anak kita Baik ini ke Pak Sugilagi Ini kan akan menjadi program tetap di BTV Program rutin di BTV Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran ke pemirsa kita Materi akan Apa saja yang bisa didapatkan pemirsa dalam program Pautku Pautmu ini Ya mungkin bisa ditayangkan dari Apa namanya susunan materi Ya ini rencana global materi kita Jadi memang kita Mulai nanti dari paradigma tentang Tentang anak Bagaimana kita melihat anak itu sebagai apa sih gitu Kalau anak sebagai beban Biasanya akan membuat orang berat Karena anak itu Ibaratnya adalah orang dewasa yang bertubuh kecil Karena kita dulu sebelum melahirkan di alam ruh Disumpah ya Disumpahnya itu bareng-bareng Berarti semua kita itu dewasa Cuma lahir ke dunianya bergiliran Nah mereka adalah menguji kita Apakah kita layak masuk surga atau enggak Jadi tidak ada anak bodoh Allah tidak pernah menciptakan produk gagal Itu yang harus kita yakin Nah contoh Nanti ada materi tentang Stimulasi aspek motori kasar gitu ya Kemudian aspek motorik halus Itu saya kira bunda-bunda dan Ayah Anda bukan panda Pak ya Ayah Anda Emang sulit Bu cari guru paut laki-laki gitu ya Makanya selalu paling tampan Pak gitu Saya pernah ikut training gitu Bu Pengalaman yang lucu Begitu di sana dibilangin salah kamar Wah salah masuk gitu Kok cuma laki-laki sendiri itu Semuanya ibu-ibu kan gitu Jadi kalau training paut itu pasti ibu-ibu Begitu saya masuk salah katanya gitu Nah itu image yang harus dirubah bahwa Anak-anak itu juga perlu sosok ayah Di dalam paut Kalau bisa diusahakan Di paut-paut itu Ada guru laki-laki Ya ini yang penting Supaya nanti ada sosok Sosok ayah gitu Perkembangannya Dan ibu-ibu yang dilihat Padahal dia lagi kayak spawn gitu Semua perilaku ibu-ibu Padahal ayah-ayah itu Ya suka naik-naik pohon gitu ya Kalau ibunya Eh jangan-jangan gitu Nah itu Materi-materi nanti akan kita susun Kita memang mulai dari Stimulasi motorik halus Motorik kasar Ya misalnya kalau biasa Biasa anak-anak main warna Nah kita bisa membuat varian warna Kalau biasanya melukis pakai kuas Kita bisa pakai tangan Oh sudah biasa pakai tangan Bisa pakai kaki Oh biar semuanya dipakai Anak-anak pakai tubuhnya melukis Bergulung-gulung di cat Apakah anaknya Orang tuanya marah Tidak ada teknik membuat catnya Supaya kalau dibersihkan langsung Hilang Nanti kalau perlu kita Praktikan disini Bagaimana cara membuat Catnya Ya Nah itu Sampai seperti itu Varian misalnya Menggunakan tanah Apa saja yang bisa digunakan Tanah itu untuk varian Stimulasi motorik halusnya Ya Science-nya Bahkan ada beberapa materi Yang bisa kita lihat Nanti Cara Apa namanya Mencapai satu Beberapa kompetensi Anak tetapi dengan satu aktivitas Namanya blended activity Jadi Satu aktivitas Tetapi dia menghasilkan banyak Apa Kemampuan anak Oke Nah terus bagaimana cara mendeteksi Atau menilainya Melaporkan kepada orang tua Mengukur pertumbuh kembangnya Itu Kita akan pelajari di Apa namanya Sesi-sesi berikutnya Mudah-mudahan acara ini Tetap Istiqomah ya Setiap hari Selasa sore gitu ya Jadi kalau ibu-ibu pas gak ada disini Bisa di Apa ya Dionkan BTV-nya Setiap Sore gitu ya Nanti ada SK dari ibu Arita Sangat 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 Betul juga ya Ini ancaman Terus dua bulan sekali ada jam ya Kita sering-sering lah gitu Belajar bersama Oke baik Sayang sekali waktunya Bisa ditambah dua jam lagi mas Donny Katanya ada Dari atas kali Bapak bisa jadi Eh habis Waktunya Mas Donny ini Habis ya Kita akan closing statement Ya Baik Kak ibu Wilda dulu closing statement untuk hari ini Closing statement adalah Anda adalah orang yang sangat beruntung menjadi seorang guru Dan itu guru paut Karena mengantarkan kita semua ke surganya Allah Amin Amin Asal memang bukan jadi beban Tapi menjadi tantangan Kemudian anak-anak adalah pada fase golden age Dan tidak bisa terulang 5 tahun 6 tahun Di 0 sampai 6 Ada di tangan kita semua Jadi Berikan stimulasi yang Oke dan tepat untuk mereka Oke Pak Sugi Ini selalu saya sampaikan dalam training Guru itu adalah sebuah profesi Yang memiliki dua sisi Kalau kita mengajarnya betul Insya Allah jadi amal jariah Menunjukkan kita ke surga Apabila yang mengajarnya salah Bisa menjadi dosa jariah Yang bisa kita mengantarkan ke neraka Hati-hatilah jadi guru Maka terus belajar Bagaimana kita bisa mendidik Anak dengan benar Sesuai yang Allah mau Gitu Dan Ibu Arita Bunda Paut Silahkan Terima kasih Anak adalah anugerah dari Allah SWT Yang telah diberikan kepada kita Dan dititipkan kepada kita Sehingga Kewajiban kitalah Sebagai orang tua Untuk mendidik anak-anak kita Baik melalui diri kita sendiri Ataupun melalui Lembaga-lembaga pendidikan Melalui para pendidik Para guru Tetapi tanggung jawab Tetap tanggung jawab Dari kita sendiri Oleh sebab itu Bawalah anak-anak kita Ke surga Terima kasih Pada Narasumber yang sudah hadir Dan juga Pemirsa BTP Yang telah Menyiapkan waktunya Juga ibu-ibu Bapak-bapak sekalian Bapak aja yang gak pakai bapak-bapak Bapak yang sudah hadir Ibu-ibu cantik-cantik Yang juga sudah hadir Mudah-mudahan kita akan terus menjadi Pendidik yang mendapat Rido dari Allah Kita akan ketemu lagi Pekan datang Jangan lupa hari Selasa Dari pukul 16 Sampai dengan pukul 17 Pautku Pautku Paut kita bersama Paut kita bersama Pautmak Jangan lupa others Jangan lupa untuk menonton!